Intro Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar hari ini bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita semua berharap mengalami sukacita yang asalnya daripada Tuhan Berjumpa lagi kita pagi ini dalam merenungan harian Toraya dari Jemaat Bedlehem Tarakan Edisi 26 Maret 2024 Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini Baiklah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita satu di dalam doa Bapak di sorga di pagi yang indah ini kami bersyukur memuji namamu Oleh karena kasih setia dan anugerahmu telah menyertai kami Dalam peristirahatan kami masing-masing hingga kami boleh bangun pagi ini dengan kekuatan baru Saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Terangi hati kami dengan roh kudusmu Sehingga firmanmu boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami Ini doa kami Tuhan Berfirmanlah kami sedia mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Pembacaan kita pagi ini Terambil dari kitab Masmur 118 Ayat 24 sampai ayat 29 Di bawah perikob nyanyian puji-pujian Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan Ya Tuhan berilah kiranya kemujuran Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan Tuhanlah Allah Dia menerangi kita Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali Pada tanduk-tanduk mesbah Allah ku engkau Aku hendak bersyukur kepadamu Allah ku Aku hendak meninggikan engkau Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Amin Firman Tuhan Tema kita pagi ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih Yaitu hari perayaan Dalam bahasa teraya disebut Allah dipakaraya Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Perayaan di dalam bahasa Inggris disebut Komemoration Yang berarti Mengenang bersama Hal ini disebut sebagai pengenangan bersama Karena perayaan dilakukan oleh sekelompok orang Atau suatu bangsa Atau suatu komunitas beragama Yang bersuka cita Karena mengenang peristiwa yang dianggap penting Di hari-hari yang telah lalu Dalam berbagai perayaan Umat Yahudi Bagian tertentu dari kitab sucinya Dibacakan atau dinyanyikan Salah satu bagian yang dimaksudkan adalah Lewat pembacaan kita Dalam kitab Masmur 118 ayat 24-29 Yang juga merupakan rumpun Masmur Pujian Bagian Masmur ini dibacakan Atau dinyanyikan Pada hari-hari perayaan Seperti hari raya pondok daun Atau syukur panen Hari pewahyuan 10 hukum Allah Hari pada perayaan pasca Dan hari penabisan baik Allah Atau singkatnya Bapak ibu dan saudara-saudara Masmur ini adalah pujian Atas peristiwa penyertaan Tuhan Di masa yang telah lalu Keempat peristiwa tersebut Dikategorikan sebagai perayaan-perayaan besar Oleh karena itu saudara-saudara Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Menariknya dalam ayat 24 Yang berbunyi Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorak Dan bersuka cita di dalamnya Jika sebuah perayaan adalah Bangunan penghayatan peristiwa Terhadap hari-hari yang silam Yang memuncak pada satu atau beberapa hari Dalam perayaan Maka kalimat dalam masmur tersebut Menyampaikan pesan Bahwa momentum perayaan Tidak berdiri tunggal Tetapi merujuk pada yang disebut hari ini Bahkan dengan memperhatikan ayat selanjutnya Yang merupakan permohonan Untuk keselamatan Dan kemujuran daripada Tuhan Sebagaimana dalam ayat yang ke-25 Maka masmur ini Bahkan terkait juga ke masa depan Masmur ini menyampaikan pesan kepada kita Umat-umat yang percaya Untuk selalu bersorak Bersuka cita Dan bersyukur kepada Tuhan Dalam setiap waktu Dan dalam segala hal Di setiap hari Bersyukurlah kepada Tuhan Rayakanlah hari perayaan Atas hari-hari yang lalu Dalam penyertaan Tuhan Dan hari ini Serta hari-hari Kedepannya Tuhan Senantiasa Menyertai Setiap Kehidupan kita Amin Kita berdoa Ala Bapak yang bertahta dalam kerjaan surga Kami bersyukur kepadamu Untuk kasih setiamu Yang menyertai kami Di waktu Yang telah berlalu Saat ini juga Tuhan Kami bersyukur Kami telah membaca Firmanmu Dan merenungkannya Biarlah lewat Firmanmu Kami boleh memaknainya Memahami Serta melakukannya Di hari hidup kami Di masa mendatang Di pagi yang indah ini Tuhan Kami datang kepadamu Membawa Segala Aktivitas Pekerjaan Bahkan rutinitas Yang kami akan lakukan Beserta dengan Umat-umatmu Tuhan berkenan Menolong Membimbing Setiap kami Agar apapun Yang kami kerjakan Di pagi ini Dan hari-hari Selanjutnya Kami boleh Melakukannya Dengan baik Sesuai Dengan kehendak Tuhan Berkati setiap kami Yang akan berangkat Ketempat kerja Masing-masing Berkati juga Setiap orang Yang akan melakukan Tugasnya di rumah Mereka masing-masing Sehingga Di hari ini Kami merasakan Sukacita Atas penyertaan Tuhan Dan kami boleh Mendapatkan hasil Yang luar biasa Dari pekerjaan Pekerjaan kami Karena anugerahmu Berkati Anak-anak kami Yang akan Mengikuti pendidikan Di hari ini Dan masa selanjutnya Beri mereka Hikmatmu Sehingga boleh Meraih cita-citanya Dengan baik Umat-umatmu Khususnya Tidang cemahatmu Di cemahat berlehem Terakan Yang dalam Keadaan sakit Yang dirawat Di rumah Maupun di rumah Rumah sakit Orang-orang tua kami Dalam lanjut Usia Tolong Berkati Dan lindungi mereka Karuniakan Kesembuhan Kekuatan Kesehatan Dan pengharapan Kepada mereka Agar suatu hari Kelak Mereka merasakan Sukacita Oleh karena Andung keramu Dan orang-orang tua kami Semakin Kuat Dan kokoh Pengharapannya Hanya di dalam Pengasihanmu Ya Tuhan Bapak di dalam surga Segala rencana-rencana Segala Kegiatan-kegiatan Yang akan kami Lakukan Di cemahat Kami Dan dalam kehidupan Pribadi Lepas pribadi Di masa mendatang Kami serahkan Kedalam tanganmu Kiranya Tuntunan pengasihanmu Menyertai Memberkati kami Sehingga Boleh kami Wujudkan Kami lakukan Dengan baik Oleh karena Anugerah Tuhan Ya Bapak di dalam surga Kiranya Tuhan Juga tetap Mengaruniakan Berkat-berkat Membagi kami Dan juga Tuhan Mampukan kami Untuk tetap Menjadi saluran berkat Bagi orang-orang Yang membutuhkan Ini doa Dan ungkapan Setiap kami Bapak Ini permohonan kami Yang kami Bawa kepadamu Hanya di dalam Nama Anak Masus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami yang hidup Haleluya Amin Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Terkasih Demikianlah Rendungan Hari yang terayah Pada hari ini Kiranya Tuhan Tetap Memberkati Dan Melingkupi Setiap Kehidupan kita Sehingga kita Selalu berjalan Dalam terang Kasih Tuhan Shalom Selamat pagi Tuhan Memberkati Terima kasih Selamat pagi